Intro Ikatan Alumni Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional atau biasa dikenal dengan IKPIMNAS melaksanakan kegiatan temu alumni IKPIMNAS tahun 2019 dengan mengambil tema tantangan kepemimpinan aparatur sipil negara dengan mewujudkan visi Indonesia Emas yang dilaksanakan di auditorium Lembaga Administrasi Negara Jakarta Pada acara tersebut, Bambang Hendrayono selaku Ketua Umum IKPIMNAS mengatakan tujuan pembentukan IKPIMNAS adalah meningkatkan kualitas hasil pendidikan dan pelatihan menggalang dukungan pemangku kepentingan dan membangun jejaring kerja antar alumni di seluruh Indonesia Sementara itu, Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala yang turut hadir menjadi keynote speech mengatakan Pada kesempatan ini yang ingin dituju adalah bagaimana negeri ini menjadi maju dan makemur karena kepemimpinan itu ialah bagaimana membawa masyarakat atau bawahan kita bergerak bekerja untuk menghasilkan sesuatu Jadi undang-undang ASN tentu memperbaiki hari ini sehingga setiap jabatan yang seletak itu dibindik orang mengatakan di lerang atau ada persaingan untuk mengetahui bahwa harus mengusyarat tidak hanya ikan yang kedua juga contohnya begitu pejabat dia akan 6 bulan dia tidak boleh ganti sehubat dan sesudah pejabat 6 bulan dia tidak boleh ganti pejabatnya supaya jangan tim suksesnya yang semuanya masuk menjadi pejabat tapi walaupun memang memahami menjadi pejabat itu juga berdasarkan suatu pilihan-pilihan yang baik Dari Jakarta, Tim Liputan Dribata TV Salam Dribata Sampai jumpa di video selanjutnya